Halo cofrens, pada soal kali ini kita akan membahas tentang laju reaksi. Pada soal diketahui P plus G menjadi R plus S dan diketahui beberapa data hasil percobaan. Lalu ditanyakan harga X merupakan laju dari konsentrasi P sama dengan 1 dan konsentrasi G sama dengan 2. Pertama kita dapat menuliskan persamaan umum laju reaksi yaitu V sama dengan K kali konsentrasi P pangkat A kali konsentrasi G pangkat B. A merupakan order dari P sedangkan B merupakan order dari G. Untuk mencari order reaksi P kita dapat menggunakan percobaan yang memiliki konsentrasi G yang sama yaitu percobaan 1 dan 2. V1 per V2 sama dengan K1 kali konsentrasi P pangkat A kali konsentrasi G pangkat B per K2 kali konsentrasi P pangkat A kali konsentrasi G pangkat B. Karena K dan konsentrasi G memiliki nilai yang sama maka dapat disederhanakan dan kita tuliskan nilainya 6 kali 10 pangkat min 4 per 5 4 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 0,5 pangkat A per 1,5 pangkat A. 1 per 9 sama dengan 1 per 3 pangkat A sehingga nilai A sama dengan 2. Kemudian untuk mencari order reaksi G kita dapat menggunakan percobaan 2 dan 3. V2 per V3 sama dengan K2 kali konsentrasi P pangkat A kali konsentrasi G pangkat B per K3 kali konsentrasi P pangkat A kali konsentrasi G pangkat B. Lalu karena K memiliki nilai yang sama dapat disederhanakan sehingga kita tulis nilainya 5 4 kali 10 pangkat min 4 per 21,6 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 1,5 pangkat 2 yang merupakan order dari P kali 1 pangkat B per 2 pangkat 2 kali 1,5 pangkat B. 1 per 4 sama dengan 3 per 4 pangkat 2 kali 2 per 3 pangkat B sehingga 2 per 3 pangkat B akan sama dengan 1 per 4 kali 16 per 9. 2 per 3 pangkat B akan sama dengan 4 per 9 sehingga nilai B sama dengan 2. Jadi persamaan laju reaksinya menjadi V sama dengan K kali konsentrasi P pangkat 2 kali konsentrasi G pangkat 2. Untuk mencari nilai K, kita dapat menggunakan rumus laju reaksi yaitu V sama dengan K kali konsentrasi P pangkat 2 kali konsentrasi G pangkat 2 dan menggunakan salah satu data hasil percobaan. Kita menggunakan percobaan pertama yaitu K sama dengan 6 kali 10 pangkat min 4 per 0,5 pangkat 2 kali 1 pangkat 2 sama dengan 24 kali 10 pangkat min 4. Lalu untuk mencari harga X atau laju reaksinya, kita dapat menggunakan rumus V sama dengan K kali konsentrasi P pangkat 2 kali konsentrasi G pangkat 2. Kita masukkan nilainya X sama dengan 24 kali 10 pangkat min 4 kali 1 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 akan sama dengan 96 kali 10 pangkat min 4 molar per second. Jadi besar harga X adalah 96 kali 10 pangkat min 4 molar per second. Jawabannya adalah C. Sekian pembahasan hari ini, sampai jumpa di soal selanjutnya.